Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu kali ini memang luar biasa membabitkan anak bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin Apabila hari ini, Peguam Negara telah menolak representasi kes minyak masa melibatkan anak Hamzah Zainuddin Representasi dikemukakan Peguam Muhammad Faisal Hamzah ditolak melibatkan sembilan pertuduhan mengumumkakan dokumen palsu dan memiliki minyak masak lebih hard Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi dikemukakan Peguam Mewakili Anak Bekas Menteri Muhammad Faisal Hamzah 39 tahun terhadap sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebih hard tahun lalu Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwaraya Kementerian Pedagangan Dalam Negeri KPDN Nur Alimwah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazdinawi pada proseding di Mahkamah Sheshen Seremban Faizal adalah anak kepada bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin yang ketika ini adalah ketua pembangkang Pihak pendakwaan juga memaklumkan belum menerima sebarang permohonan representasi daripada wakil seorang lagi orang kanas saman OKS yaitu Azizul Abdul Halim 55 tahun Pada tarikh lalu proseding pihak peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar Bagi representasi dihantar peguam Faizal ditolak Mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini katanya menurut Harian Metro Terdahulu Peguam Nasuhah Badruldin yang mewakili Faizal berkata pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu Peguam Hasnan Hamzah mewakili Azizul memberi tahu mahkamah pihaknya belum menghantar permohonan representasi namun bagi memudahkan mahkamah beliau meminta mahkamah menetapkan tarikh bicara Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan pada 5 Jun 7, 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan prosiding pada 20 September lalu untuk mendengar keputusan representasi dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri itu tertangguh selepas pihak pendakwaan maklumkan hanya menerima representasi daripada Faizal menekala Azizul belum mengemukakannya media pada 5 April lalu melaporkan dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke mahkamah Session Seremban atas sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak basak melebihi hak dibenarkan kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah mengikut pertuduhan kedua-dua tertuduh sebagai pengarah rimba merupati Senan Berhad sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN ketika mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak basak kepada pasar segar din maju kesalahan itu dilakukan pada 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2 12 Ogos 2022 mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta yang sama mereka juga selaku pemegang lesen borong didapati melanggar Peraturan 9 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik berikutan itu mereka didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22 dalam kurungan 4 Akta sama dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu pendedahan paling menarik sekali berkaitan dengan projek-projek yang ada di Malaysia hari ini didedahkan oleh seorang Menteri iaitu Kor Ming beliau mengatakan bahawa saya warisi 24 projek sakit prima rasa nak pengsan apa cerita sampaikan menarikkan Menteri ini iaitu Kor Ming mengakui rasa nak pengsan ini satu pekerjaan yang luar biasa bayangkan seorang Menteri rasa nak pengsan kerana mewarisi 24 projek selama ini mungkin tidak pernah dinyatakan oleh sesiapa termasuk oleh Menteri-Menteri tentang perkara-perkara seperti ini kita bersyukur kenal sejak akhir-akhir ini ada beberapa pemimpin ada Menteri yang kini berani menampilkan, menunjukkan, menceritakan, mendedahkan, membongkar ada projek-projek yang ada di Malaysia ini yang dalam keadaan sakit adakah dengan pendedahan, pembongkaran oleh Kor Ming ini akan menyebabkan lebih ramai lagi orang didakwa kerana salah guna kuasa atau kerana penggunaan uang secara tidak betul Kor Ming mengatakan bahawa dia nak pengsan gara-gara mewarisi 24 projek sakit Prima Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan hari ini menjelaskan beliau mewarisi 24 projek sakit yang melibatkan Prima ketika mula bertugas sebagai Menteri di kementerian tersebut Menterinya Ong Kor Ming berkata tahun ini KPKT berjaya menyelesaikan 17 projek sakit dan tahun depan semua projek sakit itu akan diselesaikan menjadi persoalan kita ialah siapakah orang yang sebenarnya bertanggung jawab membuatkan projek-projek ini sakit dan mengapa mereka tidak selesaikannya sebelum ini di samping itu ialah adalah wajar orang-orang yang menyebabkan penyakit sakit untuk projek-projek ini sebenarnya disiasat kenapa sehingga menjadi sakit projek-projek tersebut berucap pada penggulungan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat pada Selasa beliau turut berkongsikan jumlah projek Prima yang ada sehingga 15 Oktober tahun 2023 Prima telah membina sebanyak 35,454 unit rumah mampu milik manakala 14,427 unit dalam pembinaan dan 3,765 unit dalam perancangan di seluruh negara untuk makluman yang berhormat apabila saya diberikan amanah untuk menjaga KPKT saya telah mewarisi 24 projek sakit Prima sampai saya nak pengsan kata beliau lagi tapi suka cita dimaklumkan hari ini saya bersama pasukan KPKT telah menyelesaikan 17 projek sakit tahun depan semua 24 projek sakit akan diselesaikan dengan rumah siap dibina dan kunci diserahkan kepada pembeli tambah beliau lagi saudara-saudara sekalian pendedahan seperti inilah yang kita tunggu-tunggu daripada menteri maupun daripada orang-orang yang berkepentingan kita memang terkejut tetapi kita menyukai pendedahan seperti ini kita mengharapkan supaya ketelusan akan dapat dibuat dan kalau boleh cari orang yang bertanggungjawab menyebabkan projek ini menjadi sakit dan tenat apa pendapat anda sekalian sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggal dengan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi selamat petang salam jetra terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel simpan pun tak guna lebih baik bersatu pecat segera dua ahli parlimennya yang kini sokong Anwar Ibrahim wow ini isu paling panas yang saya temui hari ini pada pendapat anda beranikah Muhyiddin Yassin memecat dua ahli parlimen yang telah menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim yaitu ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga ahli parlimen Labuan kalau anda nak tahu kalau Muhyiddin pecat kedua-duanya dia akan kehilangan otomatik dua ahli parlimen itu mengikut akta anti lumpat parti yang telah diwartakan di Perlembagaan Persekutuan kalau mana-mana ahli parlimen itu dipecat daripada partinya karena menyokong kerajaan ataupun menyokong Perdana Menteri mereka tidak dikategorikan sebagai lumpat parti maka dengan itu mereka tidak perlu dipecat tidak akan kehilangan kerusi mereka makna kata selepas mereka dipecat mereka bebas memilih parti baru untuk mereka jadi persoalannya beranikah Muhyiddin memecat dua ahli parlimen ini namun demikian saya tertarik dengan ulasan tulisan daripada Sabudin ini apabila beliau kata simpan pun tak guna lebih baik bersatu pecat segera dua ahli parlimennya yang kini sokong Anwar apakah isi ulasan ini sehingga ini sudah dua ahli parlimen blok pembangkang mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kedua-duanya adalah daripada parti bersatu yaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Suhaili Abdul Rahman Labuan meski berada di blok yang berbeza sokongan yang mereka berikan kepada Anwar selaku Perdana Menteri tidak berjangga dengan akta lompat parti karena mereka tidak keluar parti dan tidak juga melompat menyertai parti lain kedua-duanya masih ingin kekal sebagai ahli bersatu malah mengatakan akan tetap setia taat kepada parti itu yang menyebabkan mereka memberi sokongan kepada Perdana Menteri hanya kerana berharap dengan sokongan yang diberikan itu peruntukan kewangan daripada kerajaan diberikan kepada mereka sebagai ahli parlimen blok pembangkang kononnya tanpa peruntukan daripada kerajaan tugas menjaga kawasan dan memberi bantuan kepada pengundi menjadi kerja yang amat payah lalu sebab itulah mereka memilih untuk menyokong kerajaan Waima berada di blok pembangkang walaupun tindakan kedua-dua ahli parlimen itu tidak bertentangan dengan akta lompat parti namun ia sudah tentu salah daripada segi moral etika kejujuran harga diri dan janji kepada parti serta pengundi ketika mereka bertanding dahulu sebab itu Iskandar Zulkarnain sudah pun diberikan surat tunjuk sebab oleh bersatu dan banyak pihak dalam parti itu membayangkan dua kemungkinan hukuman bakal diterimanya iaitu sama ada dipecat atau digantung keahlian sementara Iskandar Zulkarnain sudah diberikan surat tunjuk sebab Suhaili juga pasti akan menerima Suhaili juga akan menerima surat tunjuk sebab yang sama tidak lama lagi dalam hal ini hukuman apakah yang patut dan paling sesuai dikenakan kepada kedua-dua ahli parlimen yang berpaling arah itu apa yang nyata dengan apa yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain dan Suhaili ini terbukti akta antilompat parti masih ada kelemahan yang membolehkan seseorang ahli parlimen memberi sokongan yang berbeza dengan pendirian parti kelemahan tersebut menyerlahkan hakikat bahawa bukan saja ahli parlimen blok pembangkang boleh menyokong kerajaan tetapi ahli parlimen kerajaan juga boleh menyokong pembangkang kiranya ada gerakan menerbuk atap atau usaha untuk menjatuhkan kerajaan berbalik kepada kes Kolakangsar dan Labuan kedua-dua mereka sebenarnya sudah tiada hati lagi bersama kepada ataupun tidak hati lagi kepada Bersatu dan PN Iskandar Zulkarnain misalnya sebaik saja mengumumkan sokongannya kepada Anwar beliau terus menghilangkan diri dan tidak lagi dapat dihubungi selain telefon bimbitnya sudah dimatikan dan seberang teks pesanan tidak dijawab beliau juga tidak hadir ke parlimen sejak pengumumannya itu begitu juga dengan Suhaily beliau difahamkan turut mematikan telefon bimbitnya sejak semalam semua tindakan itu menunjukkan mereka sebenarnya sudah tiada hati dan tidak berminat lagi untuk kekal dalam bersatu dan perikatan nasional ungkapan ingin kekal dan tetap setia dengan bersatu yang dilapaskan bersama pengumuman mengalih sekungan kepada Anwar itu tidak lebih sekadar kata-kata pemanis mulut semata-mata dengan itu bukan saja memujuk mereka sudah tiada gunanya menggantung keahlian mereka dan mengekalkannya dalam blok pembangkang juga tidak lagi memberi apa-apa makna hati jiwa dan kesetiaan mereka sudah beralih kepada kerajaan yang mampu memberi peruntukan berbanding parti yang sebelum ini memberi mereka peluang bertanding baik dipecat saja dengan segera kedua-duanya dan dengan itu mereka selepas ini bebas sama ada untuk kekal tidak berparti atau menyertai mana-mana parti yang ada dalam blok kerajaan disimpan pun sudah tidak berguna lagi pula mereka sudah tidak diperlukan oleh mana-mana parti dalam PRU 16 akan datang ditulis oleh Sabuddin Husin 31 Oktober 2023 sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen anda untuk isu kali ini apa pendapat kalian tentang isu kali ini adakah wajar dua ahli parlimen daripada parti bersatu ini dipecat oleh Anwar Ibrahim maaf oleh Muhyiddin Yassin saudara-saudara sekalian atau apakah mereka patut dibiarkan saja tergantung-gantung keahliannya dalam parti bersatu beberapa komen yang telah diberikan di sini agak mengejutkan kita semua ada yang menulis mereka kata tak perlulah digantung dipecat pun jangan kata mereka biarkan saja ada juga yang menulis kata mereka lebih baik digantung saja supaya hukumannya akan lebih perit kata mereka ada juga yang kata supaya mereka dipecat supaya mereka bebas untuk mengikuti mana parti yang dapat memperjuangkan nasib rakyat di kawasan mereka saudara-saudara sekalian untuk penjelasan yang lebih lanjut anda boleh mengikuti ulasan dan artikel ini di sabudin.com sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati